Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk sesi hari ini kita akan membahas tentang aplikasi SPSS untuk analisa jalur Bagaimana penggunaan analisa jalur dengan menggunakan aplikasi SPSS Yang pertama kita siapkan dulu materinya atau datanya dalam bentuk Excel Pada sesi sebelumnya kita akan menggunakan Excel langsung kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS Nah sekarang kita akan membuat manualnya Kita pindahkan dulu kita buat dulu manual datanya pada file Excel Selanjutnya kita sudah buka file SPSS nya Nah caranya sederhana kita blok Kita copy Setelah kita copy pada data view Kita lihat ini variabelnya sudah betul Oke kita lihat data view nya Klik kanan Pastur Maka otomatis seperti ini Nah setelah itu kita pastikan pindahkan Karena kita lihat disini adalah X yang pertama X1 maka kita tulis ini X1 X2 X3 X3 Dan Y Setelah itu desimal nya kita buat 0 Desimal nya 0 Desimal nya 0 Dan ini juga 0 Dan ini juga 0 Maka hasil dari data view nya seperti ini Kita lihat Nah kita cek dulu Y nya adalah terakhir nomor 20 28 Kita lihat 28 X3 29 Oke X2 29 Dan X1 28 Oke baik Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan Yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita akan melakukan analis Yang ini Analis Selanjutnya pilih regression Regression Pilih linear Nah Setelah pilih linear Kita pastikan metode yang kita gunakan yang ini nih Ini metode yang kita gunakan itu apa Pastikan dulu Metode yang kita gunakan adalah Backward Yang ini Oke Kita gunakan metode backward Setelah itu kita akan masukkan X1 X2 X2 Kita lihat X2 Kita pindahkan X2 Kita pindahkan X2 Terhadap Dependent X2 Kita pindahkan ke Dependent Dan X1 Yang ini Kita pindahkan ke Independent Jadi X1 nya itu Independent Dan X2 nya adalah Dependent Nah selanjutnya Kita klik Statistika Model Fit R2 Deskriptif Itu kita centang Dan Estimasi Tentunya Setelah itu Klik Continue Nah Setelah itu Kita akan klik disini Oke Nah Maka kita peroleh hasil sebagai berikut Model Summary nya Kita lihat di Model Summary ini Model Summary nya Disini R2 Yang ini R2 R2 Sebesar 0,905 Artinya 90% Variable Motivasi kerja X2 Dapat dijelaskan Oleh variable X1 Sehingga error nya Adalah Kita tulis error nya Ya biar gampang 1 min R 1 min R kuadrat Kita ketik saja Disini Error nya Untuk Struktural 1 Struktural 1 Adalah 1 1 1 Dikurangkan R2 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 Kita tulis R2 Seperti ini aja Biar mudah Maka hasilnya Sama dengan 0 Koma Hasilnya adalah 1 Dikurangkan 0 0 0 9 Eh dikurangkan 0 0 0 0 9 0 5 Hasilnya adalah 0 0 0 0 95 Atau kita genapkan menjadi 0 0 10 Selanjutnya kita akan lihat ANOVA nya pada ANOVA disini kita lihat pada variable di atas untuk nilai F nya F hitungnya adalah 171 yang ini 996 DB1 nya adalah 1, DB2 nya adalah 18 dan P value nya adalah 0,000 ini artinya ketika P value nya adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,5 maka HO ditulak dengan demikian variable remunerasi berpengaruh terhadap variable modifikasi kerja selanjutnya kita akan masuk ke koefisien pada koefisien di atas kita lihat standar digit beta nya yang ini memiliki nilai 90,951 ada pun koefisien jalur X1 dan X2 mempunyai jalur 0,951 yang ini sedangkan hipotese yang diuji HO gamma variable 2 ke 1 lebih kecil daripada 0 dan gamma untuk alternatifnya adalah gamma variable 2 dan 1 lebih besar daripada 0 maka kita akan lihat nilai T hitungnya nilai T hitung untuk X1 adalah 13,115 P value nya adalah 0,00 kita bagi 2 hasilnya adalah lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dengan demikian variable remunerasi X1 berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja X2 selanjutnya kita masuk ke struktural X2 struktural 2 struktural 2 gimana cara mengerjakan struktural 2 sama persis yakni kita analis setelah analis kita masuk ke regression kita masuk ke linear nah muncul seperti ini nah sekarang kita akan masukkan X3 ke dependent kita keluarkan dulu ini X3 nya kita masukkan ke dependent disini sedangkan X1 yang sudah dan X2 ini kita masukkan ke independent nah jangan lupa metodenya ada backward dan jangan lupa statistiknya sudah seperti ini R2 description dan estimate oke setelah itu kita akan klik nah hasilnya untuk R2 model summary nya kita lihat model summary nya ini untuk model summary nya coefficient yang determinasi model 1 yang ini model 1 ini model 1 R2 nya adalah 0,874 yang ini 0,874 R2 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 atau yang ini kita samakan R2 model 1 R2 nya adalah 0,874 yang ini saya ulang bahwa model 1 R2 nya 0,874 sedangkan model 2 yang ini model 2 R2 nya adalah 0,866 sehingga sehingga model 2 error nya adalah kita tulis di sini untuk mengudahkan 1 dikurangkan R square sama dengan 1 dikurangkan 0 866 sama dengan 0,134 atau kita bulatkan menjadi 0,13 berikutnya kita lihat ANOVA kita lihat ANOVA pada ANOVA berdasarkan hasil analisa tabel ini yang ini yang ini kita lihat bahwa model 1 yang ini model 1 F hitungnya F hitungnya adalah 58,724 58,724 yang ini dengan DB1 sama dengan 2 dan DB2 sama dengan 17 P value nya adalah 0 yang ini P value nya adalah 0 nah P value nya 0 nah sedangkan untuk model artinya ketika 0 ada signifikannya adalah 0 lebih kecil daripada 0,05 artinya HO ditolak nah sekarang kita lihat model 2 yang ini ini model kedua model kedua disini F hitungnya adalah 116,672 DB1 nya 1 DB2 nya 18 dan P value nya adalah signifikan 0 0 yang ini nah setelah itu karena signifikansi 0 maka 0 lebih kecil 0,00 lebih kecil daripada 0,5 maka HO ditolak dan secara simultan baik model 1 dan model 2 yang ini kita lihat model 1 yang depan ANOVA model 1 yang ini ANOVA model 1 dan ANOVA model 2 dapat dinyatakan bahwa variable remunerasi remunerasi X1 dan motivasi kerja X2 berpengaruh terhadap variable suasana kerja X3 nah selanjutnya kita lihat di koefisien pada koefisien dengan menggunakan metode bakwat yaitu model 1 yang ini dan ini model 2 koefisien jalu menunjukkan bahwa standar days koefisien beta kita lihat standar days koefisien beta yang ini nilainya adalah 0,2 0,276 sedangkan nilai T hitungnya adalah 0,985 p-value adalah 0,339 dibagi 2 maka hasilnya yang ini 0,0276 untuk model 1 T nya adalah 0,98 dan signifikannya 0,336 dibagi 2 maka hasilnya adalah 0,170 dan tentunya lebih besar daripada 0,05 artinya HO diterima yang berarti tidak dapat pengaruh remunerasi terhadap suasana kerja berikutnya model 2 yang ini untuk model 2 RO hubungannya untuk variable 3 kedua adalah kita lihat nilainya 0, untuk standar desit bedanya X2 yang ini 0,668 yang ini 0,668 sedangkan T nya adalah 2,385 maka p-value yang diperoleh adalah 0,29 dibagi 2 hasilnya adalah 0,015 maka 0,015 lebih kecil daripada 0,05 artinya HO ditolak yang berarti motivasi kerja X2 memberikan pengaruh langsung positif terhadap suasana kerja dari analisa terlihat koeficien jalur Rho 31 tidak signifikan maka model tersebut perlu diperbaiki dengan baik dengan mengeluarkan X1 melalui model trimming yang hasil dapat langsung diperoleh atau dibaca tabel koeficien model 2 ini yang ini model 2 ini hasil trimming yang ini model 2 ini hasil trimming sehingga koeficien jalur trimming adalah variable 3 terhadap 2 adalah 0,931 yang ini ini adalah hasil trimming 0,931 dengan T adalah 10,802 dan t value adalah 0 nah maka karena 0 lebih kecil daripada 0,05 HO ditolak dengan demikian setelah trimming yang ini setelah trimming model kedua motivasi X2 mempunyai pengaruh langsung positif terhadap suasana X3 nah selanjutnya kita akan masuk ke mode struktural 3 3 struktural 3 struktural 3 pada struktural 3 kita kembali lagi kita masuk ke analyze regression linear ini klik nah apa yang harus kita lakukan masukkan Y ke godak dependent ini kan salah 3 kita keluarkan ini Y masuk ke dependent setelah itu X1 X2 dan X3 X1 2 3 masuk ke independent jangan lupa metodenya adalah backward 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 yang ini jangan lupa dan seperti biasa lihat statistiknya pastikan bahwa metode model fit R2 dan deskripsi teestimasi kita continue selanjutnya kita akan klik oke nah pada struktural 3 pada struktural 3 kita melihat model summary model summary ini nah tampak R2 ini adalah 0,981 kita tarik 0,91 yang ini ini saya pelankan 0,91 berarti bahwa 98,1% variabilitas variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel remunerasi motivasi kerja dan suasana kerja sehingga errornya kita tulis di sini errornya adalah 1 min R square R square sama dengan 1 dikurangkan 0,981 sama dengan 0,019 dibulatkan menjadi 0,02 nah berikutnya kita lihat uji ANOVA yang ini pada ANOVA hasil analisa pada tabuk tersebut ketahui bahwa F hitungnya adalah 270 yang ini 0,886 nah DB1 nya 3 ini DB1 3 DB2 nya 16 nah dengan P value nya signifikansinya adalah 0 artinya dia lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak nah dengan demikian variabel remunerasi motivasi dan suasana kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai nah ada pun pengaruh langsung dapat dipelajari dari output koefisiennya nih kita lihat koefisiennya pada pengaruh langsung dari koefisien ini kita menggunakan metode bakwat diperoleh koefisien jalur yang ditunjukkan oleh kolom standardized koefisien beta nah hipotese yang pertama adalah ko gamma y terhadap 1 lebih kecil atau sama dengan 0 hipotese alternatifnya adalah gamma y terhadap 1 lebih besar daripada 0 yang kedua hipotese yang kedua adalah ko beta y terhadap variable 2 x2 lebih kecil atau sama dengan 0 sedangkan alternatifnya adalah beta y terhadap variable x2 lebih besar daripada 0 sedangkan hipotese 3 adalah ho beta y pada x3 lebih kecil atau sama dengan 0 sedangkan hipotese 1 beta y terhadap x3 lebih besar daripada 0 kita akan lihat tabel koefisien secara terurut kita lihat bahwa rho yang pertama yang ini beta ininya standardisnya adalah 0 385 yang ini 0 8 35 nah tnya adalah 3 3 15 dengan p value 0 004 dibagi 2 hasilnya adalah 0 002 lebih kecil daripada 0 5 artinya ho ditolak yang berarti remunerasi remunerasi berpengaruh secara posit langsung positif terhadap kinerja pegawai pada rho 2 hubungan yang x2 kita pergaui bahwa standar betanya adalah 0,265 yang ini sedangkan tnya adalah 2,029 ini dengan p value 0,59 dibagi 2 hasilnya adalah 0,03 lebih kecil daripada 0,05 maka ho ditolak yang berarti motivasi kerja berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai nah yang ketiga x3 nilai standar bedanya standar koficien betanya adalah 0,365 yang ini dengan nilai t sama dengan 3,736 dan signifikansinya adalah 0,002 dibagi 2 hasilnya adalah 0,001 dan nilainya 0,001 lebih kecil daripada 0,05 maka ho ditolak yang berarti suasana kerja berpengaruh langsung positif terhadap kinerja pegawai nah dari hasil olah data yang kita lakukan ini maka kita akan ambil kesimpulan sebagai berikut ini kesimpulannya dimana x1 pengaruhan langsung antar variable terhadap y disini koefensi jalurnya adalah 3,85 kesalahan bakunya adalah 0,11614 e hitungnya adalah 3,315 pfeilnya 0,2 kesimpulan signifikan sedangkan x2 terhadap y dimana rho y variable y terhadap x2 adalah koefensi jalurnya adalah 0,265 0,265 dan kesalahan bakunya adalah 0,130 0,361 t hitungnya adalah 0,29 pfeilnya 0,03 simpulan signifikan dari mana ini diambil ini diambil dari data ini data yang ada disini setelah itu x3 terhadap y dimana rho hubungan variable y terhadap x3 adalah profusion baku jalur rho nya adalah 0,365 dengan kesalahan baku 0,09770 t hitung sama dengan 3736 dan pfeilnya adalah 0,01 simpulan signifikan sedangkan x2 terhadap x1 atau rho x2 terhadap x1 ini adalah 2 terhadap 1 adalah 0,931 kesalahan bakunya 0,08619 t hitung 10,802 pfeilnya 0 signifikan simpulannya signifikan sedangkan x1 terhadap x2 rho x2 terhadap x1 adalah 0,951 kesalahan bakunya 0,07251 terhitungnya adalah 13,115 13,115 pfeilnya 0 dan simpulan signifikan dengan demikian kita akan masuk bagaimana cara menggambarkannya cara menggambarkannya adalah berdasarkan hasil pengujian hipotesa yang ini yang gabungan ini kita dapat membuatkan suatu model kausal empiris yaitu x1 x2 x3 dengan y dimana hubungannya x1 terhadap x2 yang ini x1 terhadap x2 yang ini adalah rho 0,91 0,91 1 ada di kita lihat 0,95 ini x1 drop x2 yang ini nah nanti kalian detailnya kalian lihat nanti ya setelah datanya saya kirim x1 ke y adalah 0,385 sedangkan x2 ke x3 adalah ini kan x2 ke x3 rho 3.2 variable 2 adalah 0,931 sedangkan rho sedangkan x2 ke y adalah 0,265 nah nilai dari strukturalnya untuk x1 yang ini adalah 0,10 yang ini struktural yang kita tulis 0,10 ini nah untuk struktural 2 0,13 0,13 nah untuk struktural ketiga 0,2 kita lihat 0,2 0,2 disini hubungan x langsung kepada y adalah 0,365 kita lihat x3 terhadap y 0,365 nah selanjutnya kita akan masuk ke pengujian kecocokan model nah hipotese yang digunakan adalah HO R sama dengan R theta yakni matrik korelasi koefisien sama dengan matrik korelasi empirik yang ini sedangkan hipotese satunya adalah R tidak sama dengan R theta matrik korelasi teoritis tidak sama dengan matrik korelasi empirik nah setelah itu kita akan menentukan nilai key nilai key nilai key nilai key nilai key nilai key nilai 1 min R e pangkat 2 nah pada R square n sama dengan 1 min 1 1 artinya 1 min 0,95 1 min 0,874 1 min 0,981 ini dilihat dari sebelum standardized sebelum standardized itu kita lihat sebelum standardized itu ada pada hasilnya ini hasil t hitung ini hasil kafesien jalurnya dari sini sebelum standardized maka nilai yang diperoleh adalah 0,997726 ini kafesien model 1 struktural 1,2,3 terhadap sebelum ada trimming nah seperti tadi yang kita jelaskan adanya trimming disini nah kita lihat nah ini kan sebelum trimming yang ini ini setelah trimming selanjutnya kafesien determinasi untuk model 2 struktural 1,2,3 setelah trimming setelah trimming kita lihat trimmingnya kan disini nanti konstanta 0,93 beta yang digunakan adalah 0,931 yang ini nah setiap nilai yang setelah trimming kita gunakan nah disini hasilnya adalah R square 1 min 0,905 905 digalikan 1 min 0,866 dikurangkan 1 min 0,98 sama dengan 0,99751 oke nah selanjutnya ki sama dengan 1 min 0,997726 sebelum trimming dibagi 1,0197581 setelah trimming maka diperoleh 0,94006 dimana n sama dengan dimana n sama dengan 20 maka jalur yang tidak sesuai adalah d sama dengan 1 c square w sama dengan n min d len ki sama dengan min 20 kurangi 1 dan len 0,94006 yang ini 0,966 yang ini sama dengan 1,174 nah kita lihat tabel c square nya dengan db sama dengan d sama dengan 1 signifikansi 0,05 maka diperoleh x table c square 0,05 pada 1 hasilnya adalah 3,84 kita lihat di tabel c square nya dan kita cocokkan nilai w nya dimana w sama dengan 1,174 lebih kecil daripada 3,84 maka h od terima dengan demikian model yang diperoleh adalah sesuai atau cocok dengan model fit dengan atau model tersebut fit dengan datanya baik demikian materi penggunaan analisa bak jalur dengan memanfaatkan aplikasi SPSS kurang lebihnya saya mohon maaf dan silahkan dicoba mengikuti polanya yang ada di video ini kurang lebihnya saya mohon maaf akhir malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati